Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kampung Tin Peterongan kembali menyapa pikir-pikir de Indonesia Punya pohon tin dengan banyak cabang seperti ini adalah sangat-sangatlah didambakan para kolektor-kolektor tanaman tin Kenapa kok cabang sangat didambakan oleh kolektor apalagi kolektor dan karena dari cabang-cabang inilah wasilah sumber-sumber rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka kali ini Kampung Tin Peterongan akan memberi tip bagaimana caranya Pohon-pohon kita pohon-pohon tin kita bisa banyak cabangnya Pertama saya kasih tip ya Supaya pohon tin banyak cabangnya Pertama adalah kita potong pucuknya ini Sedikit saja Sedikit saja Kenapa kok kita ambil pucuknya Yang dipotong dan usahakan pucuk yang diambil adalah batang muda Kenapa kok batang muda Ini diharapkan supaya bekas potongan ini Bekas potongan ini Kalau sudah tumbuh tunas baru Tidak akan nampak adanya sebuah potongan Nanti akan muncul tunas-tunas banyak seperti ini Tunas-tunas banyak seperti ini Ya Oke Selamat mencoba di rumah ya Mudah-mudahan Pohon tin Para fikir-fikir semua Bisa banyak cabangnya Sehingga banyak rezekinya Salam Kampung Tin Peterongan Salam Ali Tin Bitbam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat mencoba